Waaah, halo Akhirnya Kenapa tepok tangan Ngomong kok pake tepok tangan Berasa lagi nonton Ini sirkus Ya Setelah sekian lama Akhirnya aku upload juga video Jadi ini Adalah video yang Beberapa waktu lalu aku sempet Share juga di instagram Aku mau Recreate make up Look aku jaman dulu Banget gitu, jadi aku tuh sempet Ehm Ngasih dua pilihan Ke followers instagram ku Mau recreate foto yang ini Atau foto yang ini Dan ternyata hasilnya adalah Jam ini Itu Itu adalah foto yang ini Ini tuh Pertama kali banget Banget-banget-banget-banget Banget-banget-banget Aku Ehm Perform Dan ini di make up-in sama orang lain Bukan aku yang buat sendiri Jadi Kali ini aku Aduh deg-degan sih ya Akan bisa atau enggak Arie create make up Look ini Apakah bisa Atau tidak Ya udah Ya udah langsung aja Kita siap-siap dulu Oke ini aku udah Ini Pakai bandana Aku juga udah Bersih-bersih tadi Mukanya Sama aja ya Ya emang kayak gini Mukanya udah Nggak usah pada protes Ya kita langsung aja Mulai Make up kit aku Yang sangat Sangat seadanya Sebelum Pakai apa-apa Kita Ini dulu Tutup Alisnya Oke ini Lem Kacanya disini guys Aku Lemaknya kesini Nggak apa ya Aku sambil Ini Ngeliat Contekan Gitu Ini kayaknya Naik banget Ya alisnya By the way Nggak usah Pada Salah fokus Sama Keadaan Kamarku Yang berantakan Ya Namanya Ini juga kamar Laki-laki Berantakan Oke Setelah Di Lem Alisnya Dibiarin Kering Dulu Sambil Biar Kering Aku Pakai Eye Base Gel Eye Shadow Base Maksudnya Diterusannya Eye Base Marah-marah Masih Dulu aku tuh Makan ini Tadi Makan geprek Ini kayak masih Udah cuci tangan Masih kecium Bau Sambal bawang Setelah kering Ditutup Nalisnya Pakai Eyeshadow Eh apa Nih Apa sih Namanya Ini Of Foundation Foundation Merk Ines Jadi Sekedar cerita Cerita aja Ya Si Makeup yang Lagi mau aku Recreate Ini adalah Makeupku Saat aku Pertama kali Perform Dan itu Di Lomba gitu Jadi dulu ada Lomba Namanya Jogja Lip Sync Competition Nah itu aku Pakai itu Di Penyisian awal Penyisian awal Aku belum bawain Agnes Aku bawain lagunya Keisha Lagunya Keisha Yang Tik Tok Tik Tok Nene Nene Gitu ya Bukannya Tik Tok Loss Duh Bukan yang itu ya Jadi Itu Performance Yang pertama Itu di Babak penyisian Di Babak itu Akhir Aku lolos Terus Abis itu Dibentuk Ininya Pakai Spidol Luarnya Outline Astaga Sebentar Aku lupa Aku belum Ngambil Ini Apa Palet Bentar ya Guys Nah aku Udah Ngambil Ini Tadi Lupanya Namanya Juga Orang Lupa Suka Nggak Inget Disitu Aku Oh ya Aku pake Ini Vocalure Yang Hani Bikin Alis Ini Ini Aja Yang Warna Gelap Nih Pokoknya Ini Jangan Ditiru Ya Cara Cara Aku Menggunakan Makeup Ini Tuh Ya Sesuka Sukanya Aku Gitu Bisa Orang Pake Pencil Kan Kalo Bikin Alis Aku Nggak Aku Langsung Aja Udah Begini Bener Ngasih Alis Ngu Begini Ngasih Ngasih Yaudah Kok Sama Lebih Gampang Kalo Pake Pensil Bingung Kalo Pake Ini Lebih Gancil Kan Jadikan Aneh Kan Yaudah Biarin aja Terus Eyeshadow Napa Ya Hitam Aja Kita Pake Eyeshadow Hitam Aja Gelap Gelap Gitu Merah Hitam Gitu Ya Ya Aja Udah Ini Aku Pake Oh Tentet Tuh Kan Nggak Nggak Urut Ini Aku Ini Dulu Ini Aku Tutup Dulu Pake Yang Ini Yang Putih Terus Dan Kita Pakai Aisyah Aisyah Do Terus Kayaknya udah Gitu Doang Ya Kayak Ini Ini Aja Semua Terus Asal Eyeliner Eyeliner Nya Juga Cuma Tanjang Gitu Doang Terus Aku Tadi Belum Lanjut Ceritanya Jadi Abis Itu Udah Aku Penyisian Satu Aku Lolos Terus Aku Masuk Ke Final Final Nya Aku Bawain Lagu Keisha Bidu Hangover Sama Blah 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 Terus Terus Itu Di Final Itu Kita Ada 12 Peserta Aku Lolos Jadi Juara Tiga Jadi Itu Pertama Kalinya Aku Bikin Apa Namanya Ikutan Lomba Pertama Kalinya Aku Perform Gitu Dapet Juara Tiga Seneng Banget Dapet Duit Hadiahnya Berapa 500 Ribu Kemudian Kita Pakai Ini Eyeliner Pants Bisel Untuk Yang Di Bawah Mata Oke Abis Ini Pasang Bulu Mata Terus Oh iya Balik lagi Ke ceritanya Nah Selama Masa Masa Perlombaan Itu Aku Kan harus Latihan Tuh Latihan Nah Selama Masa Masa Latihan Itulah Ada Temenku Yang Dia Magang Di Raminten Kabaret Saat Dia Magang Dia butuh Talent Itu Nah Dia Dimintanya lah Aku Untuk Ikut Isi Jadi Talent Yaudah Akhirnya Aku mau Karena Saat itu Aku mikirnya Sekalian 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 Aku perform Sekalian Latihan Di panggung Biar gak Nerves Akhirnya Aku Sambil Persiapan Lomba Sambil Latihan Sambil Ngisi Ngisi Di Raminten Kabaret Dulu Namanya Masih Oyot Godong Oyot Godong Sampai Selesai Akhirnya Aku Dapat Juara Tiga Nah Setelah Itu Yaudah Langsung Disuruh Ini Isi Terus Sampe Sekarang Pakai Ini Sudah Kering Mari Kita Pakai Bumat Setelah Ini Aku Baru Pakai Foundation Untuk Di Muka Ya Aku Biasanya Memang Kalau Makeup Itu Di Matanya Dulu Sama Alis Setelah Itu Baru Foundation Mukan Foundation Dulu Kenapa Karena Biar Kadang Kalau Misalnya Pakai Ini Dulu Pakai Bedak Dulu Terus Baru Bikin Mata Gitu Ini Suka Tiba Tiba Apa Isodonya Rontok Apa Belepotan Cemong Gitu Jadi Mending Mendingnya Udah Rampung Dulu Baru Aku Pakai Sini Biar Bersih Karena Kanak orangnya Ini Cerobu Sekarang Aku mau Pakai Bedak Bedak Kau Adalah Merince Ades Marina Oke Setelah Setelah Kek Bedak Ini Buat Ini Nih Aku Pakai Ini Marks Di sini Kemudian 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 Ini Buat Di Hidung Saat yang paling menegangkan adalah Bikin Bikin Ini Yang Di Sini Mata Dekasih Ini Dikit Laya Biar Agak Bagus Dikit Muka Akun Den Pakai Lipen Lipen Itu Ada Apa Ya Aku Gak Punya Lagi Lipen Yang Kayak Gitu Apa Kayak Ini Den Ini Ini Pakai Venus Nomor Sepuluh Muset Dah Mantep Udah Deh Eh Udah Jadi Tau Jadi Sekarang Final Cuts Nya Kok Kan Menggunakan Ini Ntar Ya Aku Bikin Belah Hal Sini Jadi Jadi Deh Gimana Mirip Mirip gak sih Foto dulu ya Satu Dua Tiga Udah guys Jadinya kayak begini Mirip gak sama yang Sebelah sini Selesai deh Thank you udah pada nonton Jangan lupa Di share, di comment Like dan subscribe ya Biar banyak subscriber aku Kayak gak nambah-nambah deh Segitu-gitu aja Lama-lama aku kayak gak semangat nih Yaudah deh kalo gitu Thank you ya Jangan lupa follow juga instagram aku Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax